Bukan motor custom manakala kita pakai motor itu kemudian membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Contohnya, biar kita tidak terjebak, saya memberikan satu contoh saja. Motor yang dipotong, kemudian dipanjangkan, kemudian dikasih bat, 5 atau 6 kg atau kanan ribet yang suka dipakai bergombongan, itu bukan motor custom. Ini saya perlu tegaskan, karena kadang orang misaf antara custom dengan itu apa namanya saya, tapi itu bukan custom. Persinggungan yang lain adalah tentang bagaimana motor custom itu dipakai di jalan raya, intinya itu ya. Itu juga saya perlu tegaskan sebagai warga negara yang baik, Bila mana ingin memakai motor di jalan raya, seharusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. Tetapi, kalau kita bicara tentang custom bike part of art, ya kita mendevelop motor sesuai dengan desain yang kita bikin. Ini harus dibikin sebuah garis pengisar. Waktu kita datang ke sebuah gelaran custom bike show setara dengan AMD World Champion Custom Bike Competition, Disipun motor tidak ada yang maaf, kalau dipakai jalan yang tidak racing, yang tidak spion, disana tidak ada semua, karena memang dia bikin motor untuk custom show, untuk art. Tetapi, manakala motor itu kemudian kita tuntun ke jalan raya, waktu kita mau naikin, seharusnya ikut aturan yang berlaku di negara kita. Harus pakai allen, harus pakai racing, desainnya nyala, harus pakai spion. Terima kasih telah menonton!